Ya Hamil Al-Quran Mulia dengan menghafal Al-Quran Hendaknya seorang muslim menjadikan kalimat ini sebagai dorongan Agar selalu mencintai Al-Quran Telah banyak hadis Rasulullah SAW Yang mendorong umatnya untuk menghafal Al-Quran Sehingga hati seorang muslim tidaklah kosong Dari sesuatu bagian kitab Allah Pernah Ibn Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW Bahwa orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikitpun Adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh Tentu bukan sekedar menghafalkannya semata Namun memahami dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Hendaklah ada pada diri seorang penghafal Al-Quran Cara saya menghafal Al-Quran Yang pertama saya meminta tolong kepada Allah untuk memudahkan saya Dalam menghafal Al-Quran Kemudian dalam metodenya adalah Saya membaca Al-Quran Satu ayat kemudian saya fahami maknanya Kemudian saya fahami sedikit satu perkata-satu perkata maknanya Kemudian setelah hafal satu ayat Mungkin setelah saya baca lebih dari 10 Setelah saya hafal kemudian saya melanjutkan ayat yang setelahnya Dan seperti itu lagi Saya membaca suratnya Saya lihat tafsirnya Kemudian saya lihat maknanya Setelah hafal kemudian saya pindah Dan seperti itu Demikianlah Jumadi menghafalkan kalamullah Al-Quran Al-Karim Ia membaca setiap ayat dalam Al-Quran Untuk kemudian dipahami maknanya Serta mengulang-ulang bacaannya Hingga Al-Quran terjaga dalam kalbunya Sekiranya seseorang mampu istiqamah dalam perkara ini Dengan selalu memohon pertolongan Allah Tentu Al-Quran akan terasa begitu mudah untuk dihafal Setiap kita meminta kepada Allah SWT Kita selalu memohon akan adanya kemudahan Dan ingat Tadkala Allah telah menjelaskan Dan telah menjanjikan bahwa Al-Quran akan selalu mudah dihafalkan oleh istiqamah Maka tentu ini bukan semata-mata Sebuah firman yang tidak ada bukti Kita tanyakan kepada beliau Bapak Jumadi Dalam menghafalkan Al-Quran Pak Apakah kita bisa merasakan kemudahan Untuk menghafalkan ayat demi ayat Surat demi surat dan jus demi jus Alhamdulillah Ketika kita berusaha Dan kita mohon tolong pada Allah SWT Dan dengan kesungguhan kita Dan dengan keikhlasan niat kita Kita insya Allah dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran Sebagaimana yang saya jadikan tadi Dulu saya tidak pernah berpikir untuk bisa menghafalkan sampai Ayat sampai lima jis tersebut Dan Alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT Dan usaha keras kita Dan tanpa menyerah dan putus asa Apapun kegiatan kita Dan apapun kesubuhan kita Dengan izin Allah insya Allah kita dapat menghafal Al-Quran Subhanallah Apa yang menjadi kunci atau rahasia dari Pak Jumadi bisa menghafal Al-Quran? Apa yang mungkin ingin Pak Jumadi sampaikan kepada pemirsa Bahwa dalam menghafal Al-Quran itu kita harus Berpegang dalam hal-hal yang menjadi rahasia Bapak Jumadi? Sebenarnya cuma satu yang menjadi kunci kita Adalah niat kita Ketika kita meniatkan Mengikhlaskan amal-amal kita Terutama dalam menghafal Al-Quran Pasti Allah akan memudahkan pada kita untuk menghafal Al-Quran Satu itu Niat yang kita murnikan hanya kepada Allah SWT Bukan kepada yang lainnya Bukan sekedar kita ingin disebut sebagai seorang hafid atau menghafal Al-Quran Namun kita sendarkan Bahwasannya niat tersebut adalah untuk menjaga kalam Allah Menjaga kriman Allah Tabarka Rahman Pak Jumadi Semoga Allah memberikan istiqamahan kepada kita semuanya Dan tentunya kepada siapa saja yang menghafal Al-Quran Dan semoga kita termasuk diantara keluarga Allah Yang dijanjikan dalam janah yang tertindikan Barakalafiqat Para penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah yang berada di atas bumi Kemuliaan yang Allah berikan bagi mereka Hafidul Quran yang mau mentadaburi dan mengamalkan isi Al-Quran Untuk itu Hendaknya seorang penghafal Al-Quran Tidak hanya menghafal ayat demi ayat dalam Al-Quran Namun mereka senantiasa Merealisasikan Al-Quran dalam keindahan akhlak Serta bertambahnya ketakwaan Karena hal inilah yang terpenting Dari seorang penghafal Al-Quran Ya harapan anak setelah menghafal dari jis anas sampai selesai Kemudian selanjutnya tersebut Saya berharap pada Allah SWT Untuk menjadikan hati saya Tunduk dengan ayat-ayatnya Dan sanggup melakukan apa yang Allah perintahkan di dalam ayat-ayat yang telah saya hafal Kemudian Allah memudahkan untuk saya Menjaga surat-surat tersebut Dan Allah memudahkan untuk saya bisa Mengajarkan Apa yang telah saya pelajari Dan apa yang telah saya hafal Kepada sesama muslim Yang lebih dekat adalah keluarga saya Yang mereka Sangat minim sekali Dalam mempelajari Al-Quran Terima kasih telah menonton Dari semua amalan Ataupun hal-hal yang dikerjakan oleh setiap manusia Ada satu hal yang patut untuk selalu diperhatikan Yakni Menuruskan niat kita hanya kepada Allah SWT Pun demikian dengan ketika kita Menghafalkan Al-Quran Kita luruskan niatnya Hanya untuk mengharap ridha Allah SWT Bukan Dengan harapan Bahwa kita kelak Bisa disebut sebagai seorang hafid Sebagai seorang penghafal Al-Quran Atau mungkin Dengan Al-Quran Kita bisa menimpa Bisa mencari Berbagai macam keuntungan dunia Namun Namun Tentunya Niat yang paling utama adalah Kita berharap Ridha Allah SWT Untuk itulah Saat kita menghafalkan Al-Quran Hendaknya kita harus Lantiasa Harus selalu Memohon kepada Allah SWT Karena Dia lah Allah Yang akan menurunkan ilmunya Kepada setiap hambanya Yang direnainya Untuk itu Kita juga harus menjaga Setiap Tingkah laku kita Setiap Gerak-geri kita Dan amalan kita Agar terhindar dari hal-hal Yang dimurken Allah SWT Semoga bermanfaat Dan Insya Allah Dalam kesempatan yang lainnya Kita akan melihat Jejak-jejak Para penghafal Al-Quran Yang mereka berjuang Yang mereka Bisa Meninggalkan Berbagai macam Kendala Kendala Dan juga Hal-hal Yang dibenci oleh Rasulullah SWT Demi kecintaan mereka Terhadap Al-Quran Kalam Allah Subhanakallah Wabihamdika Asyadu Allah Inahina Anta Astaghfiruka Wa Atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah